Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei kira tempat, masih tetap semangat kan? Di video kali ini, Miss Akta tidak akan menambahkan materi baru untuk kalian Karena pada tanggal 14 September, kalian akan ada penilaian tengah semester Untuk itu, Miss Akta akan membaikan kisih-kisihnya Yang pertama, Pancasila beserta simbolnya Yang kedua, sikap-sikap Pancasila Yang ketiga, cerita pengamalan Pancasila Yang keempat, enam agama yang diakui di Indonesia Beserta kitab suci-nya dan juga hari besarnya Yang kelima, toleransi Yang keenam, cerita toleransi Setelah semua yang harus kalian pelajari Untuk membantu kalian review, Miss Akta tidak akan memberikan soal Gimana kalian harus menulis jawabannya Miss Akta sudah menyiapkan game Bagaimana cara memainkannya? Simak video tutorial berikut ini Board game ini adalah permainan online Kalian bisa klik link yang sudah Miss Akta bagikan di Google Classroom Board game ini hampir sama seperti ular tangga dan monopoli Ini bisa dimainkan oleh 8 orang Setelah link terbuka Silahkan klik tangan atau dadu yang ada di kanan bawah Kemudian klik pion yang kalian inginkan dan jalankan sesuai dadu Pada setiap kotak ada huruf I Silahkan buka dan jalankan perintahnya Atau kalian jawab pertanyaan yang ada di situ Kalian bisa bergantian dengan pemain berikutnya Jika ada perintah untuk mengambil kartu Klik kotak biru yang ada logo SD Budi Mulia Jika kalian salah dalam menjawab Kalian harus mundur kembali Kalian bisa cek jawaban kalian dari handout ataupun Google Pemenang dari permainan ini adalah orang yang sampai finish terlebih dahulu Mudah bukan? Jangan lupa untuk belajar Dan semangat untuk penilaian tengah semesternya Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh